Halo semua, selamat datang di channel youtube PT Nusantara Trida Inovasi bersama saya Ardian Widi Prabowo Kali ini kita bakal review apa? Kali ini kita bakal review salah satu sistem video conference yang berasal dari brand ternama Salah satu brand terbaik saat ini, yaitu dari brand Polycom Seri apa yang bakal kita review kali ini? Hari ini kita bakal review yang namanya seri G7500 Gimana kelanjutan reviewnya? Mari kita Karena kita ada di depan alatnya nih Alat apa sih yang kita bakal review hari ini? Tadi yang pertama saya bilang Ada dari seri Polycom G7500 Dan kelengkapannya, perangkatnya apa aja sih sebenernya di dalamnya? Yang pertama kita bahas Package-nya Sekarang kita bahas yang pertama dari remote Ini tampilan remote-nya dari G7500 Jadi nanti setiap pembelian dapet remote-nya seperti ini guys Nah, perangkat lebih kayak gini Terus lanjutnya dapet mikrofon Nah, mikrofonnya seperti ini guys Jadi nanti mikrofon ini bisa mencakup jarak 3 meter Range-nya 360 derajat Seperti itu dengan satu mikrofon ini Dia udah touch Jadi nggak ada tombol atau nggak ada tombol unmute Atau mute Jadi tinggal touch aja dia udah bisa unmute Seperti itu Dan selanjutnya Ada Eagle Eye Cube Dari Polycom juga ini Satu package-nya Jadi ini dikursuskan untuk ruangan yang kecil Atau ruangan small 4 orang sampai 6 orang Dengan resolusi kamera itu 4K Dan 5 digital zoom Dan Dia bisa Ditaruh di atas Tripod Atau di atas TV Dan cakupan view-nya Sangat luas sekali Sampai 120 derajat Jadi saya rasa Untuk ruangan yang Small room sangat Cocok banget Dan Nggak lupa juga Ada aksesoris di dalamnya Jadi aksesoris ini Berupa cable Packet spektus Dari mulai Cable HDMI Terus cable power Jadi nanti kalian juga udah dapet nih Di dalamnya ini Kayak gitu Dan selanjutnya itu Ada main systemnya Atau Kita bilang Kita lebih sebutnya G7500-nya Atau kodec-nya Seperti ini guys Barangnya Lumayan besar ya Barangnya Biasa mungkin Kita sebut kayak DVD lah ya Kalau bisa kita lihat Tapi kurang lebih Dia barangnya seperti ini Main systemnya Cukup tipis Dan Lumayan enteng Sekarang kita bahas Di belakangnya Portnya ada apa aja sih Dari sisi kanan sini Yang di kanan ini Ada Audio external Jadi kalian Nggak perlu takut Kalau kalian udah punya Sound system external Atau audio existing Jadi kalian bisa langsung Compatible-in aja nih Karena perangkat ini Kita sebutnya Perangkat video conference Customize Jadi dia bisa langsung Kita compatible-in Sama audio alien Selanjutnya ada Port Serial port Atau controller Terus Selanjutnya ada USB Untuk 3 USB ini Jadi nanti Untuk kamera Jadi kalian Kalau misalkan Tidak harus Menggunakan kamera Yang ada di Merek Polycom Tapi kamera Kalian udah punya Webcam Atau kamera Seri USB lainnya Yang Memang Kalian mau coba Atau mau kalian Tes Sebagai customize Dari G72500 Itu sangat Memungkinkan Dan sangat bisa Guys Selanjutnya ada Seri USB-C Terus Ada input Dari HDCI Yang kita sebut itu HDCI itu Untuk serial port Khusus Polycom Sebagai serial port Kameranya Yang selanjutnya Ada input HDMI Jadi kalian Kalau misalkan Share presentasi Dia juga ada Optional wired Atau kabel Yaitu berupa HDMI inputnya Terus ada Dual put Do output HDMI Yang pertama itu Untuk main system Jadi kalian Kalau Ada kebutuhan Untuk Dua Tampilan Dua layar Sekaligus Yang satu Kalian pilih Mau people Yang satu Kalian pilih Mau presentation Itu Sangat bisa banget Di Sisi G7500 Seperti itu Dan selanjutnya Ada Ethernet Portland Dan Selanjutnya Ada Yang tiga ini Sama Sebenernya Kalau Kita lihat Tampilannya Ke Ethernet Tapi Ini untuk Mikrofon Untuk Tampilan Mikrofon Untuk Input Mikrofon Jadi Kalau Mikrofon Itu Bisa Di Expansi Sampai Tiga Mikrofon Dari G7500 Dan Sebelah Kanannya Ini Untuk Power adapter Jadi Kurang lebih Tampilan Interface Di Belakang Seperti Ini Simple Banget Kalau Saya Bilang Karena Ini Mode Customize Yang Bisa Dihubungin Atau Bisa Dikustom Sesuai Kebutuhan Anda Dan Yang satu Untuk G7500 Sendiri Kita Langsung Bisa Install Atau Kita Langsung Bisa Remove System Tanpa Perlu Merubah Vimware Tanpa Perlu Merubah Sistem Software Segala Macem Kita Langsung Bisa Kita Alokasi Mau Ke Zoom Kah Mau Microsoft Team Kah Atau Mau Ke Software Video Conference Lain Jadi Dia Bisa Sebagai Accessories Conference Seperti Itu Kalau Kalian Sudah Punya Akun Sekarang Lagi Booming Booming Zoom Lagi Booming Zoom Kalian Mau Langsung Coba Si G7500 Sebagai Alat Pendukung Zoom Kalian Sangat Memungkinkan Sangat Bisa Jadi Kalian Tinggal Rubah Aja Di Dalam Sistem Di Dalam Web Nya Jadi Dia Bisa Di Atuk Di Web Nanti Langsung Dirubah Ke Settingan Ke Zoom Dia Langsung Bisa Dipakai Untuk Conference Si Zoom Baik Berupa Host Ataupun Sebagai Partisipan Si Zoom Dia Sangat Bisa Banget Kayak Gitu Jadi Saya Cocok Banget Untuk Kalian Yang Lagi Ngebutuhin Sistem Video Converse Yang Sangat Customize Yang Kebutuhannya Itu Kalian Kebutuhannya Kalian Menyesuaikan Dalam Kondisi Kantor Kalian Kebutuhan Mungkin Kampus Kalian Atau Grup Kalian Sangat Cocok Sekalian Jadi Langsung Aja Nanti Kita Bakal Juga Cek Dan Kita Bakal Lihat Gimana Performa Dia Gimana Hasil Dari Alat Ini Langsung Aja Lanjut Kita Udah Sampai Kita Langsung Bahas Aja Sistem Seperti Apa Sebenarnya Lanjut Aja Kita Langsung Ke Video Check This Out Ini Sekarang Kita Masuk Di Tampilan Menu Dari G7500 Tampilan Menunya Seperti Ini Kita Bilang Atau Kita Biasa Sebut Itu Tampilan Menu Dari H323 System Atau Endpoint System Seperti Itu Yang Pertama Yang Paling Atas Itu Ada G7500 Menginisialkan Namanya Nama Dari Perangkat Device Tersebut Bisa Diganti Namanya Bisa Banget Jadi Nanti Nama Tersebut Bisa Diganti Sesuai Kebutuhan Kalian Atau Sesuai Maksud Dari Nama Kalian Terserah Yang Paling Ujung Kanan Itu Ada Waktu Waktu Itu Bisa Disetting Terserah Kalian Dan Menyesuaikan Waktu Zona Waktu Yang Ada Tempat Kalian Sendiri Terus Yang Di Bawah Yang Di Bawah Itu Ada Fitur Yang Namanya Psekol Psekol Apa sih Sebenarnya Functional Psekol Itu Fungsional Psekol Itu Berguna Sebagai Jika Kita Ingin Mentelfon Atau Kita Mau Dialing Kita Mau Dialing Kita Langsung Bisa Create Number Disini Kita Create Number Disini Jadi Kita Number Kita Create Dari Mulai Yang Terutama IP Berapa 192 Berapa Titik Titik Berapa Nanti Kita Langsung Bisa Call Aja Langsung Disini Seperti Itu Atau Kita Udah Daftarkan Di Kontak Kita Tersebut Kita Langsung Bisa Search Aja Namanya Siapa Kita Langsung Bisa Dial Kita Udah Daftarkan Favorit Seperti Itu Terus Yang Selanjutnya Disampingnya Please Call Itu Ada Content Nah Content Ini Yang Sebelah Kiri Ada HDMI HDMI Content Terus Yang Kedua Dia Itu Ada AirPlay Or Miracast Yang Sepaling Kanan Itu Poly Content App Jadi Di Device Ini Sudah Support Ketiga System Ini Jadi Kalian Gak Perlu Khawatir Kalian Gak Perlu Khawatir Kalian Gak Perlu Gak Perlu Bingung Dia Share Itu Via Apa Aja Yang Berfusion Dia Bisa Connect Di Antara Tiga Sistem Tersebut Terus Yang Selanjutnya Ada Fitur Device Mode Fitur Device Mode Berfungsi Sebagai Jika Kalian Sudah Menggunakan Aplikasi Di Luar Sistem Polycom Contoh Mungkin Kalian Sudah Pernah Pake Zoom Pake Microsoft Team Kalian Bisa Pake Sistem Ini Jadi Kalian Ini Berfungsi Sebagai Aksesoris Si Laptop Atau Si PC Seperti Itu Kalian Bisa Langsung Menggunakan Fitur Device Mode Seperti Itu Lanjut Ke Bagian Bawah Itu Ada Fitur Di Setting Nah Di Setting Ini Kita Masuk Ke Bagian Information Apa Ada Apa Information Itu Yang Pertama Ada Sistem Detail Sistem Detail Itu Atau Dia Itu Lebih Ke Detail Perangkat Detail Perangkat Dari Mulai Nama Nama Perangkat Model Perangkat Versi Hardware Perangkat Software Perangkat Serial Number Make Address Sampai IP Address Seperti Itu Yang Bawahnya Lagi Di Network Selanjutnya Dia Menggunakan IP Berapa Itu Danti Daftarnya Bisa Di Network Sini Terus Use Use Ini Lebih Ke Penggunaan Perangkat Jadi Perangkat Itu Sudah Digunain Selama Berapa Jam Berapa Hari Waktunya Ketahuan Disini Seperti Itu Dan Langsung Ke Status Kita Bisa Lihat Active Alert Nya Terus Local Alian Network Nya Aktif Atau Nggak Terus Server Server Ini Biasanya Untuk Polycom Identifikasi Server Apa Yang Bisa Connect Di Terus Perangkat Di Perangkat Yang Konek Ke Dia Itu Apa Aja Itu Bisa Kelihatan Disini Yang Pertama Itu Ada Table Microphone Sekarang Kita Coba Dia Connected Nantinya Dia Terkoneksi Terus Ke Diagnostik Diagnostik Tersebut Kita Bisa Diagnosa Dari Mulai Mungkin Nanti Ada Terus Sakan Di Sistem Jaringan Jadi Kita Bisa Trash Sendiri Dari Mulai Pink Threshold Colorbar Speaker Test Audiometer Jadi Kita Bisa Test Disini Sampai Dengan Reset System Reset System Sendiri Kita Bisa Reset System Yang Ada Di Dalam Si Polycom G7500 Kayak Gitu Dan Tentunya Ada LAN Properties Untuk Pengaturan LAN Jadi Pengaturan Nanti Idensial IP Atau Penanaman IP Atau Penanaman Internet Di dalamnya Itu bisa Langsung Kita Atur Disini Kita Tinggal Masukkan Password Login Nanti Kita Langsung Dibawa Ke Menu Penggantian IP Seperti Itu Terus Kita Ada Fitur DNS Juga IAP 802.1 EX Dan Seterusnya Seperti Itu Dan Selanjutnya Ada Fitur Mute Unmute Fitur Unmute Ini Di sistem Memang ada Tapi Di remote Juga Ada Jadi Jangan Khawatir Takut Kita Gak Bisa Mute Secara Otomatis Dari Atau Secara Manual Di remote Terus Selanjutnya Ada Fitur Camera Dan Fitur Camera Dan Kebetulan Sekali Sekarang Kita Menggunakan Eagle IQ Jadi Si Camera Tidak Bisa Digerakan Karena Bukan Tipe PTZ Cam Jadi Kita Hanya Flat Seperti Ini Dengan Diameter Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Saya Rasa Ini Cukup Untuk Ruangan Yang Kecil Small Room 4 Sampai 5 Terus Ada Tombol Volume Di Sini Juga Ada Di Remote Juga Ada Di Sistem Juga Ada Seperti Itu Saya Rasa Kalau Dari Menu Dan Tampilan Dari Sisi Polycom Sendiri Untuk Saat Ini Sangat Cocok Untuk Kalian Bisa Kembangkan Kalian Bisa Pergunakan Sesuai Kebutuhan Kalian Sendiri Jadi Jika Kalian Ingin Tahu Ingin Mencoba Atau Ingin Atau Ingin Memiliki Atau Ingin Menyesuaikan Kebutuhan Sesuai Kebutuhan Anda Saya Rasa Ini Sangat Cocok Jika Anda Ingin Mempunyai Ini Karena Kalau Kita Bilang G7500 Sistem Video Konferensi Yang Sangat Terbaru Dari Seri Polycom Dia Bisa Menggunakan Tiga Sistem Sekaligus Device Mode Sampai Dia Bisa Running Di Luar Aplikasinya Dia Seperti Zoom Microsoft Team Sudah Support Sekali Saya Rasa Dia Lebih Flexible Dan Lebih Customize Cocok Sekali Untuk Kebutuhan Anda Seperti Itu Dan Saya Rasa Cukup Jika Kalian Ada Pertanyaan Bisa Kalian Comment Di Bawah Atau Kalian Bisa Langsung Email Di Bawah Atau Kontakt Person Di Bawah Nanti Kita Akan Bantu Pertanyaan Anda Dan Menyesuaikan Kebutuhan Apa yang Anda cari Saya Ardian Widi Prabowo Terima Kasih Sudah Menyaksikan Channel PT Nusantara Teredovasi Review Sampai Ketemu Di Acara Berikutnya